Sang Ratu atau disebut juga standarisasi budidaya tambak udang menuju Brau Sentral Marikultur merupakan salah satu program budidaya perikanan yang rencananya akan diterapkan di wilayah Brau. Dalam upaya memberikan standarisasi terhadap budidaya tambak udang, program tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah pihak yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk peraturan bupati atau perbub tentang pedoman umum budidaya perikanan Brau. Standarisasi budidaya udang sendiri adalah upaya PMK Brau dalam memberikan pemahaman terhadap para pelaku usaha terkait bagaimana melakukan budidaya udang yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan, termasuk memilih benih unggul, pakan, serta teknologi dan tata cara pembukaan lahan tambak sehingga hasil produksi petani semakin optimal. Apalagi saat ini tercatat baru sekitar 6.000 hektare tambak di Brau dari total lahan yang mencapai 18.000 hektare. Melalui program Sang Ratu tersebut, PMKAP mengharapkan produksi udang di Brau akan menjadi pedoman bagi pembudidaya udang di wilayah lain. Selain meningkatkan jumlah produksi, juga diharapkan mampu menjadi sentral tambak udang yang nantinya dikenal sebagai uber atau udang Brau. Selama ini, tambak yang ada di Kabupaten Brau, khususnya untuk tambak udang, itu masih tradisional dengan tidak mengindahkan luasan tambak di mana rata-rata pembudidaya memiliki luasan tambak di atas 10 hektare di mana tidak ada jeda antara batas tambak dengan sungai ataupun pinggir pantai dan banyak memanfaatkan benih dari alam, tidak melakukan pengolahan tambak secara baik dan tidak ada pemberian pakan. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya karena belum optimalnya produksi budidaya tambak udang yang ada di Kabupaten Brau. Sementara potensi yang ada cukup besar, kurang lebih 18.000 hektare yang baru kita gunakan atau manfaatkan baru kurang lebih 6.000 hektare. Dalam 60 hari ke depan, program Sang Ratu akan dilaksanakan sesuai dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Brau tahun 2016-2021 yakni mewujudkan brau sejahtera, unggul, dan berdaya sayang yang berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. MS Zuhri, BNews TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.